Masih di Borgol bersama saya Bang Jek Nah ini terkait dengan penyelundupan barang tanpa cukai Aduh apa nih Kejari Tanjap Timur terima penyerahan tersangkau beserta Barang bukti berupa penyelundupan barang tanpa bea cukai nih Aduh pun total kerugian negara mencapai 279.393.830 Cukup banyak nih Nah kayak mana pantauannya Kita tengok di pantauan Bang Jek Kejaksaan negeri Tanjung Jomung Timur telah menerima penyerahan tersangkau dan barang bukti Atau tahap 2 atas nama Dasruli Terdakwa penyelundupan 312 botol minuman mengandung etinol alkohol atau MMEA Ratusan minuman keras tersebut seluruhnya berasal dari Kepulauan Patam Tanpa memiliki bea dan cukai Kasih Pitsus Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, Reynold mengatakan Yaknya telah menerima terdakwa Dasruli dari penyidik PNS atau PPNS Bea Cukai Tipe Madya Pabean B. Jambi pada Senin 13 September 2022 lalu Selain menerima berkas perkara, jaksa penuntut umum turut menerima barang bukti perkara lainnya Berupa satu unit mobil pickup warna putih dengan nomor polisi PH8612 MQ beserta STNK 45 karton hiasan keramik, satu karton tirai kayu, serta satu unit ponsel Android Seluruh barang bukti disimpan di gudang barang bukti Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur Dari Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur berdasarkan surat pengantar dari Kejaksaan Tinggi Jambi Yaitu bidang-bidang khusus telah menerima untuk pelimpahan perkara dari KPPN Bea Cukai Provinsi Jambi Di Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur Yaitu terkait dengan perkara menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual Barang yang harusnya kena cukai Itu sesuai dengan ketentuan pasal 54 Undang-Undang No. 39 tahun 2007 Tentang perubahan Undang-Undang No. 11 tahun 1995 tentang Cukai Pasal yang akan digunakan oleh Jaksa Penonton Umum Pejari Tanjung Jabung Timur Yaitu pasal 54 atau pasal 55 Undang-Undang RI No. 11 tahun 1995 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 39 tahun 2007 tentang Cukai Perbuatan terdakwa berpotensi merugikan negara sebesar Rp279.393.830 Untuk tersangka saat ini menjadi tahanan rumah Hal itu dikarenakan dari hasil Jack kesehatan bersama dokter dan rekomendasi dokter Terdakwa harus berobat karena terkena struk Wahyu Mubarok, Jack TV, melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!